Baik, dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan kesaksian firman Tuhan, untuk dapat saling membangun, saling menasihati, dan juga boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Judul firman Tuhan pada Sabat pagi hari ini, seberalkan dengan sebuah judul, Hidup Berkenan Kepada Tuhan, Hidup Berkenan Kepada Tuhan, Kita akan sama-sama melihat terlebih dahulu di dalam kitab Masmur Pasal yang ke-37, Masmur Pasal 37 ayat 23, Masmur 37 ayat 23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan Kepadanya, Inilah yang menjadi satu judul di dalam firman Tuhan di Sabat pagi hari ini, Yaitu bagaimana firman Tuhan mengatakan, Dan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan Kepadanya, Di mana kita percaya setiap umat Allah memiliki perjalanan hidup pribadi bersama dengan Tuhan, Di mana kita patut bersyukur bahwa Tuhan senantiasa menuntun kita, Tuhan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh, Dan juga memberikan pertolongan kepada kita, Perjalanan bersama Tuhan adalah perjalanan selangkah demi selangkah yang kita lakukan dengan penuh ketaatan, Maka disini jelas dikatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah, Orang yang hidupnya berkenan Kepadanya, Kepadanya kepada Tuhan, Hal ini melatar belakang ini, Yaitu penulisnya adalah Pemasmur Daud, Bagaimana Daud merasakan dan membuktikan pemeliharaan, Serta tuntunan Tuhan kepada dirinya, Tuhan menuntun hari demi hari, Selangkah demi selangkah, Ibu-ibu terjauh, Dan akhirnya iman Daud juga terbentuk dengan perkenanan Allah, Dan hal ini juga boleh menjadi satu teladan bagi kita, Bahwa kita juga harus mengambil langkah-langkah hidup, Yang berkenan kepada Tuhan, Kita akan sama-sama mempelajari langkah-langkah, Apa yang harus kita ambil sebagai umat percaya, Agar hidup kita berkenan kepada Tuhan, Kita akan sama-sama melihat hal yang pertama, Yaitu kita akan membuka di dalam kitab Amsal, Amsal pasal 10 ayat yang ke-9 dan Amsal pasal 20 ayat yang ke-7 Nats Alkitab mengatakan, Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya, Tetapi siapa berliku-liku jalannya, akan ditertahui, Jadi Alkitab mengatakan, siapa bersih kelakuannya, Berbicara mengatakan, Berbicara mengatakan kelakuan, artinya setiap perbuatan yang kita lakukan, Alkitab mengatakan, Supaya hidup kita, Atau di dalam menjalani kehidupan kita, Setiap perbuatan atau kelakuan kita bersih dihadapannya, Maka di dalam kitab Amsal pasal 20 ayat yang ke-7, Maka dalam Amsal 20 ayat yang ke-7 mengatakan, Orang benar yang bersih kelakuannya, Berbahagialah keturunannya, Jadi orang benar yang bersih kelakuannya, Maka hal ini, hal yang utama yang harus kita lakukan, Milikilah kelakuan atau perbuatan yang bersih dan murni, Ini yang Tuhan inginkan, Supaya kita hidup kita berkenan dihadapan Tuhan, Kita boleh sama-sama melihat, Apa sih kelakuan yang bersih? Kelakuan yang bersih mengandung arti, Yaitu seseorang yang memiliki integritas, Integritas yaitu seseorang yang memiliki potensi dan kemampuan, Untuk memancarkan satu kewibawaan, Atau dengan kata lain, memiliki satu jati diri, Untuk selama menjalani kehidupan, Ia tetap tinggal dalam firman Tuhan, Ia tetap tinggal dalam firman Tuhan, Dan bukan hanya tinggal dalam firman Tuhan, Tetapi juga menjadi pelaku firman, Ia tetap tinggal dalam firman Tuhan, Kita boleh sama-sama melihat, Di dalam kitab Yaakobus pasal 1 ayat 22 dan 25, Kitab Yaakobus pasal 1 ayat 22 dan 25, Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, Dan bukan hanya pendengar saja, Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri, Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, Yaitu hukum yang memerdekakan orang, Dan ia bertekun di dalamnya, Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, Tetapi sungguh-sungguh melakukannya, Ia akan berbahagia oleh perbuatannya, Jadi dari dua ayat ini memberikan satu penjelasan yang lebih jelas, Bahwa selama kita menjalani kehidupan ini, Kita harus bisa memiliki kelakuan atau perbuatan, Yang bersih dan muni, Berdasarkan firman Tuhan, Dan firman Tuhan mengatakan, Kita bukan saja hanya pendengar saja, Tapi kita boleh menjadi pelaku firman, Jadi bukan hanya mendengar firman Tuhan, Tapi tidak melakukannya, Bukan hanya mendengar firman Tuhan, Justru ketika kita mendengarkan firman Tuhan, Kita harus turut serta mengambil bagian, Menjadi pelaku firman itu, Inilah yang dikatakan, Perbuatan atau kelakuan yang bersih dan murni, Yang seturut dengan firman Tuhan, Kita boleh melihat, Satu toko di dalam Alkitab, Yaitu Barnabas, Di dalam kisah para rasul, Pasal 11 ayat yang ke-24, Kisah rasul pasal yang ke-11 ayat yang ke-24, Alkitab mengatakan, Karena Barnabas adalah orang baik, Penuh dengan roh kudus dan iman, Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan, Alkitab mengatakan sosok daripada seorang Barnabas, Dia adalah orang baik, Berarti kita bisa melihat, Bagaimana perbuatan yang dia lakukan, Dia baik di hadapan Tuhan, Dan yang dia lakukan juga, Bukan hanya sekedar baik, Tapi berkenan kepada Tuhan, Kenapa hal itu bisa terjadi, Hal kita mengatakan dan menambahkan, Ia penuh dengan roh kudus, Dan seorang yang beriman, Dan dia bukan hanya mendengar saja, Dia bukan hanya mendengar firman Tuhan, Apa yang dia lakukan, Dia membawa sejumlah orang kepada Tuhan, Ini yang boleh menjadi satu teladan bagi kita, Bahwa memang dikatakan, Kelakuan yang bersih, Yang murni, Artinya yang baik, Dan berkenan kepada Tuhan, Itu yang harus ada dalam kehidupan kita, Dan tadi, Harus dibarangi dengan firman Tuhan, Semakin banyak kita mendengar firman Tuhan, Tapi seberapa besar, Kita bukan hanya sekedar pendengar, Tapi kita harus jadi pelaku firman, Jadi kita harus jadi mengenai Tuhan, Lihat, Ada tahapan, Ini yang baru, Dari hanya mendengar, Lalu melakukannya, Lalu terus kejadian ke Imagine, Memang kita tahu, Di dalam Nats Alkitab, Ada yang mengatakan, Iman tumbuh dari pendengaran Tapi akan lebih berkenan kepada Tuhan Jika kita mendengar dan melakukannya Maka kita boleh sama-sama mengambil langkah Agar hidup kita berkenan kepada Tuhan Yaitu kita akan sama-sama melihat di dalam kitab Masmur pasal 119 ayat yang ke-9 Masmur 119 ayat yang ke-9 Dengan apakah seorang muda mempertahankan Kelakuannya bersih Dengan menjaganya sesuai dengan firmanmu Kalau kita melihat Nats Pirman ini Tentu bertanya-tanya dalam hati kita Mereka akan bertanya-tanya dalam hati kita Mengapa harus seorang muda Tidak seorang yang tua Karena kita tahu Orang muda itu Orangnya masih labil Penuh emosi Penuh emosi Temperamentalnya tinggi Biasanya Keseimbang sedikit Cepat marah Dan biasanya beda dengan orang tua Kalau orang tua lebih banyak Ya udahlah mengalah Kalau orang tua kan gak bisa Dia pemikirannya lebih kritis Dia akan berpikir Mengapa bisa begitu Kenapa harus lebih begini Kalau orang tua kan Ya udahlah Itu perbedaannya Maka kita menelitik beratkan Supaya orang Orang muda Itu bersih kelakuannya Dan dia harus selalu menjaga firman Tuhan Artinya dibersihkan oleh firman Tuhan Supaya kelak Ketika dia menjadi dewasa Hidup dia akan seturut dengan firman Allah Inilah yang berkenan di hadapan Tuhan Sehingga kelakuannya menjadi bersih dan murni Jadi hal ini juga sama Di dalam setiap kehidupan kita Kita pun harus memiliki Yang namanya Langkah seturut dengan firman Tuhan Perbuatan kita Kita lakukan Tentu kita akan melihat Apakah ini cocok Apakah ini sesuai dengan firman Tuhan Atau janjian ketika saya melakukan ini Saya melanggar firman Tuhan Sehingga tidak berkenan di hadapan Tuhan Dan akhirnya langkah kita Bukan menuju kepada keselamatan Tapi menuju kepada kecelakaan Artinya tidak berkenan di hadapan Tuhan Jadi mari kita mau sama-sama Hidup seturut dengan firman Allah Jadi kita harus memiliki kelakuan atau perbuatan yang bersih Kita harus menanggalkan manusia lama kita Dan kita mengenakan manusia baru Jadi menanggalkan Artinya ditanggalkan bisa arti dibuang Tidak dipakai lagi Beda dengan mengenakan Mengenakan berarti memakai Jadi harus menanggalkan manusia lama Mengenakan manusia baru Kita boleh melihat di dalam kolose pasal 3 ayat 9 dan 10 Jangan lagi kamu saling mendustai Karena kamu telah menanggalkan manusia lama Serta kelakuannya Sepuluh Dan telah mengenakan manusia baru Yang terus menerus diperbaharui Untuk memperoleh pengetahuan yang benar Menurut gambar kaliknya Menanggalkan manusia lama Serta kelakuannya Ini yang harus kita tinggalkan Nanti Bapak Ibu atau Saudara Sari Boleh baca di dalam kitab kolose pasal 3 ini Ayat 5 hingga 9 Itu berbicara mengenai kelakuan manusia lama Nanti juga boleh membaca di dalam kitab Epesus pasal 4 ayat 24 hingga 32 Itu berbicara mengenai bagaimana kita harus mengenakan manusia baru Artinya supaya kita bisa berkenan di hadapan Tuhan Maka Mari kita mau memiliki kelakuan kita bersih dan murni Dalam setiap kehidupan kita berkerja Atau dengan kata lain Perbuatan yang kita lakukan Itu menunjukkan terang Kristus Sehingga Kristus boleh dipermuliakan oleh setiap perbuatan yang kita lakukan Bukan dipermalukan oleh perbuatan-perbuatan lama kita Maka dalam Matius pasal 5 ayat 16 Matius pasal 5 ayat 16 Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik Dan memuliakan Bapamu yang di surga Mereka melihat perbuatanmu yang baik Jadi orang-orang yang melihat kita Mereka melihat perbuatan kita Baik Bukan setelah mengikut Kristus jadi tidak baik Kelakuan kita bukan menjadi lebih sempurna Tetapi malah semakin jauh daripada Tuhan Maka ini yang harus kita miliki Perbuatan baik kita memuliakan Bapak yang ada di surga Jadi milikilah kelakuan atau perbuatan yang bersih dan murni dihadapan Tuhan Agar Tuhan berkenan dalam setiap langkah-langkah hidup kita Hal yang kedua Kita akan sama-sama melihat di dalam kitab Ephesus pasal 6 ayat yang ke-19 Ephesus pasal 6 ayat yang ke-19 Juga untuk aku Supaya kepadaku jika aku membuka mulutmu Dikaruniakan perkataan yang benar Di dalam kitab Ephesus pasal 6 ayat yang ke-19 Mengatakan juga untuk aku Supaya kepadaku jika aku membuka mulutmu Dikaruniakan perkataan yang benar Jadi perkataan yang benar Bukan perkataan yang tidak benar Dan perkataan yang benar itu Menjadi satu modal untuk kita berani Untuk apa Memberitakan rahasia Injil Jadi hal yang kedua Milikilah perkataan yang benar Jadi kita harus menjelaskan Kita tahu bahwa yang namanya perkataan atau berkata-kata Yang hari ini saya juga sedang berbicara Di dalam kitab Amsal pasal 18 ayat 21 Amsal pasal 18 ayat 21 mengatakan Hidup dan mati dikuasai lidah Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya Lihat Alkitab mengatakan hidup dan mati dikuasai oleh lidah Tentu dikuasai lidah Artinya ketika kita berbicara Di dalam mulut ini ada organ yang membuat kita bisa berbicara Yaitu peran lidah Lidah kita bisa berbicara A, B, atau bisa nyanyi Itu lidah kita bertemu antara ding-ding atas dengan ding-ding bawah Dan ada pita suara Dan ketika kita berbicara ada yang di depan kita Namanya mulut Jadi kalau Alkitab mengatakan ada lidah, ada mulut Semua adalah organ yang membentuk kita bisa berkata-kata Maka dikatakan hidup dan mati dikuasai oleh lidah Maka dikatakan siapa menggemakannya Akan memakan buahnya Artinya kalau perkataan kita tidak baik Kita akan memakan sesuatu hal yang juga perkataan yang tidak baik juga Dan ujung-ujungnya kita tidak berkenan dihadapan Tuhan Lihat, Yaakobus pasal 3 Itu mengatakan tentang dosa karena lidah Walaupun lidah kecil tapi seperti nyala api Walaupun lidah kecil tapi seperti nyala api Tapi begitu besar peran daripada lidah ini Saya ambil beberapa contoh perkataan-perkataan yang tidak berkenan dihadapan Allah Jadi saya tidak mengambil semua tapi hanya sebagian di dalam kitab Masmur dan di dalam kitab Amshal Ada perkataan yang tidak berkenan dihadapan Allah Yaitu Masmur pasal 10 ayat yang ke-7 Masmur pasal 10 ayat yang ke-7 Mulutnya penuh dengan sumpah serapah Dengan tipu dan penindasan Di lidahnya ada kelaliman dan kejahatan Lihat, Di sini mulutnya penuh dengan sumpah serapah Gampang mengutuki orang Sumpah serapah itu adalah sesuatu yang diomongan tidak berguna Salah santunya Ngomongin orang Kita mesti hati-hati nih dengan mulut Sehingga mulut kita tidak berkenan dihadapan Tuhan Kalau bahasa kerennya Gossip Digosok semakin sip Biasanya orang lebih seneng Ngomongin orang Kejelekan-kejelekan Wah Di korek-korek Kalau boleh diibadakan seperti bisul Kalau belum sampai kena akarnya Terus akan kita korek-korek Dan akhirnya Kita bukan lagi berkenan dihadapan Tuhan Tetapi menjadi tidak berkenan dihadapan Allah Ini yang mesti kita waspadai Karena jelas Dikatakan perkataan kita harus benar Karena tadi Hidup dan mati dikuasai oleh lidah Jangan ada mulut atau yang keluar dari mulut kita itu penuh dengan sumpah serapah Penuh dengan tipu Penindasan Bahkan lebih jauh lagi Kelaliman dan kejahatan Kalau kita lihat Ada tingkatan dari sumpah serapah Ada penindasan Ada kelaliman Sampai akhirnya menimbulkan kejahatan Mengapa orang gampang marah Karena dari perkataan kita Kita tidak bisa menjaga lidah kita Kita tidak bisa mengekang lidah kita Harusnya kita mengacu di dalam kitab Yaakubus pasal 3 tadi Kita harus mengekang lidah Kita harus mengekang lidah Kita harus mengekang lidah kita Itu biasanya dipakai lidah Dan dipakai ke mulutnya Dia tidak bisa mengekang lidah Dia tidak bisa mengekang lidah Ke kiri Dia akan belok ke kiri Jadi ada kendali Jadi ada kendali Begitu juga dengan kehidupan kita Tuhan inginkan supaya kita hidup kita berkenan di hadapan Tuhan Dengan mulut perkataan kita yang benar Karena dalam Amsal pasal 26 ayat yang ke-28 Amsal 26 ayat yang ke-28 Lidah dusta membenci korbannya Dan mulut licin mendatangkan kehancuran Lidah dusta membenci korbannya Bukan hanya lidah penuh dengan sumpah serapah Lidah penuh dengan dusta juga Sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan Dan semuanya apa? Mendatangkan kehancuran Artinya dengan kata lain tidak berkenan di hadapan Allah Tapi justru kita menggunakan lidah kita Supaya berkenan di hadapan Tuhan Kita lihat Masmur pasal 35 ayat yang ke-28 Masmur pasal 35 ayat 28 Dan lidahku akan menyebut-nyebut keadilanmu Memuji-muji engkau sepanjang hari Ini yang harus kita lakukan agar perkataan yang benar Perkataan kita itu benar dan berkenan di hadapan Tuhan Artinya kita banyak-banyak mengingat atau menyebut akan keadilan Tuhan Atas apa yang kita alami Karena kita tahu bahwa yang namanya nilai keadilan Allah Itu mutlak Beda dengan keadilan manusia Nilainya relatif Tergantung orang memandang Itu keadilan manusia Tapi kalau Allah hukumnya keadilan Allah Mutlak Ya dan Ya Maka dikatakan kita harus bisa membuka mulut kita Menyebut keadilan Allah Lalu memuji-muji engkau Kapan atau sampai berapa waktu lamanya Kita mengatakan sepanjang hari Berarti setiap hari kita harus bisa memuji Kita bisa menyebut keadilan Allah Memuji akan kebesaran Tuhan Selalu bersyukur kepada Tuhan Ingat Jangan sampai lidah kita dipergunakan tidak berkenan di hadapan Tuhan Tapi mari Perkataan yang keluar dari kita adalah bukan lagi kutu Tapi bisa menjadi berkat bagi setiap orang Dan itu harus dilakukan kapan? Sepanjang hari Dan kita boleh melihat di dalam Amsal pasal 31 ayat 26 Amsal pasal 31 ayat 26 Yang membuka mulutnya dengan hikmat Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya Membuka mulutnya dengan hikmat Membuka mulutnya dengan hikmat Aduh kalau saya berkata-kata ini Kayaknya tidak menyinggung orang tidak ya? Kalau saya berkata-kata ini Nanti orang lain bagaimana yang menerima saya? Kalau saya berkata-kata ini Jangan-jangan Tersinggung gak ya? Kau Lalu dikatakan pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya Tersinggung Tersinggung Pengajaran yang lemah lembut Tersinggung 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 Bukan lagi sumpah serapah Tersinggung Wah itu yang khotbah berarti sudah hebat Sudah Sudah Bisa mengekang lidahnya Atau dengan kata lain Atau dengan kata lain Perkataannya sudah benar sudah sempurna Sebetulnya ingat Bahwa firman Tuhan itu adalah bagaikan Pedang bermata dua Ketika sang pengkota Menyampaikan firman Tuhan Sebenarnya dia nusuk kepada dirinya Pribadi terlebih dahulu Jadi jangan nanti beranggapan Wah itu yang kota Sudah hebat, sudah linhai Tapi mari kita sama-sama belajar Dari hari ke hari Selangkah demi selangkah Hidup kita bisa berkenan Di hadapan Tuhan Seperti pendeta Budi pernah menyampaikan firman Tuhan Kita harus menuju kepada gereja sejati yang sempurna Hal ini bisa dilakukan di mana? Dimulai dari diri kita Artinya tidak menunjukkan kamu Tidak Mari kita sama-sama Untuk menuju kesempurnaan gereja yang sejati Dengan perbuatan dan perkataan kita Karena dalam Matius Pasal 12 E36 dan 37 Matius 12 E36 dan 37 Tetapi aku berkata kepadamu Setiap kata sia-sia yang diucapkan orang Harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman 37 Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan Dan menurut ucapanmu pula Engkau akan dihukum Lihat Ucapan Jadi artinya apa? Tuhan menginginkan sebuah kita waspada Kita harus bijak Kita harus punya hikmat Dalam bertutur kata Hal yang ketiga Kita sama-sama melihat di dalam Amsal Pasal 4 E25 Kita Amsal Pasal 4 E25 Biarlah matamu memandang terus ke depan Dan tatapan matamu tetap ke muka Hal kita mengatakan Biarlah matamu memandang terus ke depan Artinya Bukan Enggak boleh belok ke kanan atau ke kiri Kenapa? Nanti kalau kita dipanggil Misalkan Hei Pak Iwan Ada panggil Masa saya Karena mata saya harus ke depan Enggak menoleh siapa yang manggil saya Jadi bukan arti seperti Secara visi Jadi biarlah matamu memandang terus ke depan Artinya apa? Fokus Mata kita kita arahkan kepada Kristus Biarkan mata rohani kita memancarkan terang Kristus Jadi mari miliki mata rohani yang memancarkan terang Kristus Memandang terus ke depan Memandang terus ke depan Dan tatapan matamu tetap ke muka Artinya kita harus ke depan Artinya arahkan pandangan kita hanya kepada Kristus Jadi bukan mata secara jasmani Karena kita tahu Fungsi daripada mata Yaitu apa yang objek yang dilihat Yang diteruskan kepada sinyal-sinyal otak Dan otak akan memproses apa yang akan dipikirkan Jadi ketika kita melihat secara fisik Ini mata secara fisik Jadi kita melihat sesuatu Ini secara otomatis Syarap-syarap halus atau otot-otot halus di otak itu langsung memproses Sehingga kita bisa mengetahui objek yang kita lihat Sehingga kita bisa mengetahui objek yang kita lihat Sekarang saya lihat mandang ke depan Oh ada kursi Ini cepat ya Dengan cepat diproses Dan saya tidak akan mengatakan itu meja Yang ada kursi Tetapi ketika saya lihat di depan saya Oh ini meja batu Ini kan proses Langsung Sepersekian Wah ribu detik Langsung kita bisa melihat dan menyimpulkan Di hadapan saya yang saya lihat adalah meja batu Dan di depan itu saya itu ada kursi Bentuknya panjang Kenapa saya bisa menyebutkan Karena saya melihat Ini uniknya Yang Tuhan berikan kepada kita Mata secara visi Dan pasti setiap orang akan menjaga mata Ketika mata kita kena debu Saya belum pernah melihat orang membiarkannya Ketika kita misalkan contoh naik motor Tiba-tiba ada binatang yang kecil Biasanya kunang-kunang kecil ya Binatang kecil Masuk ke dalam mata kita Apakah kita langsung Ah cuyek aja Kita akan berhenti Dan kita akan berusaha untuk mengeluarkan Binatang yang nempel di mata itu Dan sampai di rumah kita akan mengambil Pencuci mata Supaya kita bisa kembali melihat dengan jelas Dan ini memang benar-benar dilakukan Orang akan sayang kepada matanya Karena orang harus melihat sejarah Orang membiarkan matanya Mau masuk debu dibiarkan Masuk binatang kecil juga Ya sudah lah Kita akan berusaha Untuk mengeluarkan dan membersihkan Supaya kita bisa melihat lagi dengan jelas Itu mata secara fisik Apalagi mata rohani kita Yaitu mata yang harus bisa memancarkan Terang Kristus Dalam apa? Berhubungan kembali Dalam setiap perbuatan kita Jadi kalau kita boleh sama-sama melihat di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang kedua Di dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat yang kedua Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus Yang memimpin kita dalam iman Dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita Yang disediakan bagi dia Yang sekarang duduk di sebelah kanan Tata Allah Ini mata rohani Mari kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus Ini yang harus kita miliki Bukan mata secara fisik juga kita jaga kesehatannya Tetapi mata rohani juga harus Bahkan lebih sehat Sehingga bisa memancarkan terang Kristus Dengan cara bagaimana? Dikatakan mata yang tertuju kepada Yesus Yang memimpin kita dalam iman Lihat Yesus memimpin kita dalam iman Dan iman itu mencapai kesempurnaan Kenapa bisa mencapai kesempurnaan? Karena ada terang Kristus Bagaimana terang Kristus itu bisa nyata? Karena kita harus melakukan perbuatan yang benar dan murni dihadapan Tuhan Sehingga apapun yang kita lakukan Perkataan, perbuatan kita Menjadi berkenan dihadapan Tuhan Dan mata kita memancarkan terang Kristus Karena kita memikirkan apa yang ada di depan kita Kita fokus kepada Kristus yang memimpin Kepada mencapai iman kesempurnaan kita Dengan cara seperti apa? Kita bisa melihat bagaimana Disitu dikatakan dengan mengabaikan keinaan Tekun pikul salib Ganti suka cita yang disediakan bagi dia Tapi apa? Kembali Bukan hanya mendengar Tapi jadi pelaku firman Tekun pikul salib Menikul salib kita Dengan perbuatan perkataan kita Dengan perbuatan perkataan kita Yang tentu harus berkenan dihadapan Tuhan Sehingga kita bukan menjadi tidak lagi gelap Menjadi kegelapan Tapi kita menjadi terang Kristus Dan itu harus kita pikul Dan itu cara memikirkan pun harus dengan suka cita Bukan dengan bersungut-sungut Kalau bersungut-sungut tidak sampai menjadi sempurna Bahkan lebih jauh lagi tidak berkenan dihadapan Allah Sehingga langkah hidup yang kita lalui Jadi kita akan bersungut Jadi kita lalu menjadi sejauh Menjadi sia-sia Jadi kita boleh sama-sama belajar Seperti di dalam Naks Alkitab mengingatkan kembali kepada kita Dalam Matius pasal 6 ayat 22 dan 23 Matius pasal 6 ayat 22 dan 23 Mata adalah pelita tubuh Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu Ayat 23 Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu Lihat, disitu dikatakan, jika matamu, mata adalah pelita tubuh Berarti mata menyenari seluruh tubuh kita Baik perkataan perbuatan kita Harus menunjukkan terang Kristus Kalau terang Kristus itu ada di dalam kehidupan kita Maka kita bisa mengalahkan kegelapan Sehingga dikatakan, mata kita tidak lagi menjadi gelap Maka dikatakan, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu Jadi mata rohani bisa jahat Kenapa bisa jahat? Karena tidak ada terang Kristus Terang Kristus tidak nampak Sehingga setiap langkah hidup kita Tidak berkenan dihadapan Allah Jadi mari, milikilah mata rohani yang memancarkan terang Kristus Yang terakhir Kita sama-sama melihat di dalam kisah para rasul pasal 24 ayat 16 Kisah para rasul pasal 24 ayat 16 Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni dihadapan Allah dan manusia Nah, semua Allah mengatakan Sebab itu senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni Jadi kita harus dihadapan siapa? Di hadapan Tuhan yang utama Lalu manusia Ada dua unsur yang harus kita lakukan Murni dihadapan Allah Dan juga murni dihadapan manusia Hati secara umum Arti-hati secara umum Itu berfungsi untuk menetralisir racun yang berasal dari makanan Dia akan disalurkan melalui darah Atau juga bisa berfungsi sebagai filter darah Dia membersihkan dan menyaring Dari bahan-bahan yang beracun Yang masuk ke dalam tubuh kita Tetapi ketika hati secara umum ya Hati secara fisik Hati kita rusak Dia tidak bisa lagi berfungsi Untuk menyaring makanan Ya sering dikata suka ada kanker hati Karena sudah rusak Levernya rusak Dalam bahasa gedung terang Levernya Lihat Jadi secara jasmani juga kita harus menjaga Ruti-dhati Apalagi hati secara rohani Hati nurani atau secara rohani hati Itu berbicara mengenai kekudusan Berbicara mengenai kebenaran Jadi berbicara mengenai kekudusan Itu berhubungan dengan kesucian hati kita Sedangkan berbicara mengenai kebenaran Berhubungan dengan nilai keimanan kita Dan dua-duanya memang harus dijaga Baik secara fisik maupun secara rohani Ruti-dhati Dan kita bisa melihat bagaimana satu contoh Abraham memiliki hati nurani yang murni Yang berkenan di hadapan Tuhan Di dalam kejadian pasal dua-dua Ketika iman Allah di uji Untuk mempersembahkan anak yang dikasihinya Itu di hadapan Tuhan Dan di hadapan manusia Kita tahu ketika bagaimana Abraham mengasihi Lot Padahal Lot ini bukan anak kandung Hanya keponakan Jadi hanya sebatas anak dari kakaknya Tapi Abraham mengasihinya seperti layaknya Anak sendiri Bagaimana ketika terjadi perkelahian antara gembala Abraham dan Lot Tentu kita sudah mengenal kisah ini dan sudah hafal Habraham menunjukkan hati nurani yang murni kepada Lot Yang seharusnya dia berhak untuk memilih terlebih dahulu Tapi dia berikan kesempatan kepada Lot untuk memilih terlebih dahulu Lalu bagaimana ketika Lot juga ditawan Abraham berusaha untuk bisa membebaskan Lot Dia membawa tentaranya 318 orang banyaknya Sampai akhirnya dia bisa menyelamatkan Lot Dan ketika dia mengejar musuhnya sampai ke Dan Dia mungkin juga berpikir Setelah bisa mengalahkan Wah kok bisa ya Dabai了以后 Dia akan berpikir Dia akan berpikir Dia akan berpikir Dia akan berpikir Tapi dia karena kasihnya kepada Lot Tapi dia akan berpikir Jadi ini Nilai hati nurani yang murni dihadapan Allah Dan dihadapan manusia Ditunjukkan oleh Abraham Dan memang itu yang harus ada di dalam kehidupan kita Oleh karena itu mari Kita harus bisa memiliki hati nurani yang murni Kita akan lihat Di dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat yang ke-12 Ibrani 10 ayat yang ke-12 Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus iklas Dan keyakinan iman yang teguh Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni Jadi kita mau menghadap Allah dengan hati yang tulus iklas Hati kita harus tulus iklas Seperti Tuhan Yesus memberikan dua hukum yang utama Yaitu kasihlah Tuhan alamu dengan segenap hatimu Segenap akal budimu Segenap kekuatanmu Lalu kasihlah sesamamu seperti kau mengasih dirimu sendiri Kalau kita ibaratkan itu adalah seperti salib Mengasih kepada Allah Dan yang horizontal mengasih kepada sesama Itulah yang harus kita miliki Hati nurani yang murni dihadapan Allah dan manusia Dengan nilai ketulusan dan keikhlasan Yang setiap kita mau dalam kehidupan bergerja Kita mau hilangkan, kita memandang muka Tidak ada perbedaan Karena inilah yang bisa menimbulkan satu perpecahan Seperti di dalam Korintus Ada golongan Apolos Golongan Paulus Kenapa? Terjadi perpecahan Dan harusnya itu tidak terjadi Di dalam kehidupan kita bergerja Kita bisa menghindari itu Dengan nilai hati kita harus memiliki hati nurani yang tulus dan ikhlas Dan juga memiliki iman yang teguh Yang dilandasi oleh kasih Kristus Sehingga kita bisa hidup berkenan dihadapan Allah Empat perkara yang sudah kita bisa pelajari Supaya hidup kita bisa berkenan dihadapan Tuhan Memiliki lah kelakuan atau perbuatan yang bersih dan murni Arahkan langkah kita seturut dengan firman Allah Lalu yang kedua Mata rohani kita harus memancarkan terang Kristus Supaya kita terhindar dari kegelapan Karena kegelapan adalah sesuatu hal yang berhubungan dengan dosa Tapi kita mau menjadi mata rohani kita terang dihadapan Kristus Dan yang terakhir Mari kita mau memiliki hati nurani kita yang tulus ikhlas Sambil berpegang kepada iman yang teguh Karena ada kasih Kristus Yang menjadi landasan kita Sehingga dikatakan Allah menetapkan langkah-langkah hidup orang yang hidupnya berkenan dihadapan Tuhan Kemudian hanya bagi nama Tuhan Yesus Amin Terima kasih